Intro Jadi akal saya rasa Pak Kasih Sejati tadi sudah menjelaskan kata Tuhan Dengan kata Allah itu pasti sudah tepat itu Dan itu harus dipahami oleh saudara muslim juga Untuk memahami Karena kenapa? Dari pertanyaan daripada muslim yang saya dapati Mereka sering bertanya Apakah Yesus itu Tuhan? Nah itu pertanyaan yang sangat salah Karena mereka tidak memahami Ya harusnya apakah Yesus itu Allah? Benar Karena mereka tidak Allah itu bicara jenis Jenis mahluknya Jenis beingnya Jenis beingnya Di dalam roh itu mereka disebut Allah Punya kekuasaan di dimensi roh Allah itu punya tingkatan Allah yang tertinggi ya Allahnya kita Tetapi mahluk di dalam dimensi roh itu punya tingkatan Itu kan pandangan Kristen Kalau pandanganmu memang tidak ada bedanya Oh Allah musjato Beda Ini pandangan Kristen Jadi Elohim Suatu mahluk itu disebut Elohim atau Allah Itu karena jenisnya di dalam dimensi roh Mudah ya Dia punya satu kekuasaan tertentu di dalam dimensi roh Kalau Tuhan atau Tuhan itu beda Itu jabatan itu gelar ke penguasaan Gelar ke pemerintah Benar Kalau masalah Tuhan itu kan sebuah jabatan Tapi kalau Allah itu adalah Ini pandangan Kristen Allah proper name kan proper name mu Kan saya sudah pas tadi Kemarin kan saya sudah menjelaskan Al-685 Itu nama-nama teoforik Nabi-nabi sebelumnya Nggak pernah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Namanya Tuhan kita Ini saya nggak suka ya Ini pakai-pakai al-hayal Ini ya saya akan Akan labrak ada ya Saya akan remove ya Di dalam Alkitab pun juga ada disana Bahwa para nabi-nabi Nama Tuhannya orang Kristen bukan Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu adalah gelar Jenis-jenis makhluk Ya Itu cuma sifat itu Kalau SWT Tadi Kalau pembina kamu lagi ngomong Karena kamu binaan saya Kamu diam dulu lah Pembina lagi bicara Gimana sih Sabar Kamu kan binaan saya Mau baptiskan kamu Tenang dulu Kan Bang Bili juga Janji sama saya Kan mau mau alap Iya Biar saya ajarin nanti Bang Bili nggak tertarik Penisnya bisa ereksi 70 tahun Bang Bili juga nggak tertarik Bisa sama 72 bidadari Cukup satu aja orang Yang nggak tertarik sama surgamu Yang perlu jin-jin Bang Bili Karena janamu Janamu kan sama jin-jin Kita nggak mau campur sama jin-jin Saya boleh nanya Kan jin itu kan ada dua Ada yang Islam Dan ada yang Capri Juga sama Seperti kita Itu kan kepercayaanmu Kalau kita jin itu adalah Ron Ajis Oke Pak Saji Maaf Kita Ini dulu Keliatannya Happy Sandi Mau bertanya Silahkan Oke Tapan Tolong Kira-kira yang benar Yang mana nih Sejarah Penemuan kata Tuhan Dari versi Leceker Atau Belum Pak Jangan dipotong dulu Kalau Kalau mau Kalau untuk pembuktiannya Saya Saya pernah nanya Mana yang lebih sah Mana yang lebih sah Ya Sertifikat tahun 80-an Atau sertifikat tahun 2000-an Yang jelas tahun 80-an Yang harus kita lihat Yang pertama Bang Bili Jangan samakan Seperti itu Bang Bili Sabar Kalau kita melihat Kata Tuhan Merujuk ke Kamus KBBI Itu sangat Sangat tidak Belah Kenapa Yang pertama Pertanyaanku aja Belum Pak Belum selesai Tadi Pak Berapa detik Sudah dipotong Iya Kasih dulu Dia untuk bertanya Silahkan Pak Happy Sandi Silahkan bertanya Sejarah mana Yang benar Penemuan kata Tuhan Oleh Les Decker Atau oleh Royal Mana yang benar Paham gak Kan dari kata-katanya Sejarahnya kan Kata Tuhan Berasal dari Tuhan Lalu yang benar mana Versinya Les Decker Atau Royal Kalau Kalau Benar Pak Kita itu menemukan Inskripsi batu Yang menyebutkan Seorang Raja itu Dipanggil Tuhan Itu jauh Sebelum Kamus Besar Bahasa Indonesia Jauh sebelum Indonesia Merdeka Itu prasasi Inskripsi batu Dalam bahasa Arab Dan Melayu Raja-Raja itu Disebut Tuhanku Itu dipakai Untuk manusia Sama seperti Di dalam Quranmu Pak Kata Rob Itu dipakai Untuk Firaun Dan juga dipakai Untuk Allahmu Saya jelaskan dulu Sedikit Jadi Kitab yang lebih dulu Ditranslate Ke bahasa Melayu Dan menggunakan Kata Tuhan Dan kata Allah Itu justru Di kitab Kristen Kalau merujuk Di kata Allah pun Kalian sebenarnya Nggak boleh Melarang kita Untuk menggunakan Kata itu Karena kita yang lebih dulu Karena ingat Lafas Allah itu Nggak boleh Ditranslate Jangan kalian lupa Hal itu Itu pun Kalaupun ditulis Bukan Allah Tapi Allah Apalagi kata Tuhan Kata Tuhan Kata Tuhan Itu ditulis Di kitab kita Di tahun 1333 Makanya itu Harus dipahami juga Makanya belajarlah Kepada kita Jangan Jangan kalian Berprisip Pada Pemahaman kalian Yang terlambat Sudah Sampai situ Paham Ada lagi pertanyaan Silahkan Yang benar itu Memang ada Prasasti yang Menyebutkan begitu Tapi itu kan Bukan Mengatakan Tuhan Berasal dari Kata Tuhan Ini yang benar itu Ada memang Prasasti Dari apa itu Prasasti yang ini Berasal dari Abad ke 9 Belum Ini Menyebutkan Kata Tuhan Sudah ada Kemudian Surat dari Raja Brunei Prasasti apa Prasasti apa Sebutkan nama Prasasti nya Prasasti ini Ditemukan Didekat Palembang Berbahasa Melayu Kuno Dan Berhuruf Palawan Ya Itu Di zaman Kerajaan Apa Kerajaan Sriwijaya Kalau gak salah Salah Kerajaan Pagaruyung Ini Aditya Warman Jadi Aditya Warman Itu dipanggil Tuhan juga Dia Tuhan Dan dia Tuhan Juga Jadi kamu mau Permasalahkan apa Masalah Tuhan Dengan Tuhan Itu Yang kamu Permasalahkan Itu apa Buktinya Buktinya bahwa Kita Nusantara ini Sudah punya Sejarah Terbukti dengan Prasasti Pagaruyung Kerajaan Pagaruyung Itu Raja Aditya Warman Itu dipanggil Tuhan juga Dia Tuhan Dia Tuhan Tuhannya Kerajaan Pagaruyung Dan kan itu Pak Beraun aja Sama Sama Gak usah Jauh-jauh Kamu ke Firaun Terlalu jauh Kamu ke Firaun Firaun itu Di Misir Sana Kamu belajar Sejarah aja Dulu Di Indonesia Sini Kamu belajar Sejarah Terlalu jauh Yakinan mereka Tuhan itu Kan Raja Yaudah Berarti Raja kan Menurut Yakinan mereka Kamu Permasalahkan Permasalahkan Tuhan Dengan Tuhan Itu apa Maksudnya Yang jadi masalah Itu kamu Yang jadi masalah Itu nalarmu Logik kamu Kamu itu Saya tambahkan Terlalu sedikit Tuhan Tuhan Bukan Tuhan Jadi Sandi Dengar baik-baik Sandi Kalau si penguasa Namanya Tuhan Tuhan itu Bukan Mbak Ati Maha Pencipta Kalau merujuk Ke Maha Pencipta Itu menggunakan Kata Allah Makanya Allah Subhanahu Wata Allah Itu yang disebut Bukan Tuhan Subhanahu Wata Allah Kita main Fair-fair Aja disini Nah Tetapi Kalau Yesus Dikatakan Tuhan Kalau Yesus Merujuk Kepada Bapaknya Itu bukan Tuhan Kepada Bapaknya Tetapi Allah Ini yang kalian Juga harus Pahami Kalau kalian Mengingin Belajar konsep Ketuhanan kami Trinitas itu Tidak bisa disebut Tuhan Tapi Trinitas itu Disebut Allah Yesus Tidak disebut Allah Tetapi Yesus disebut Tuhan Karena Dia datang Sebagai Anak Manusia Bukan Datang Sebagai Allah Itu yang Kalian harus Paham Juga Ketika Kalau Kita Debat Menjelaskan Itu Sangat Terbentur Kadang Bawa-bawa Waktu Tanpa Ada Pemahaman Sampai Situ Kamu Paham Sadi Enggak Langsung Main Fair Ini Lebih Fair Lagi Kalau Mau Berbicara Tentang Konsep Ketuhanan Tapi Kalau Tiyos Tidak Bisa Diterjemahkan Tuhan Kalau Lebih Fair Lagi Konsep Konsep Ketuhanan Ilah Ilah Itu Tidak Bisa Diterjemahkan Tuhan Ilah Itu Artinya Jenisnya Pak Jenis Mahluknya Ilahi Itu Jenis Beingnya Jenis Mahluknya Ilahi Namanya Pak Makanya Yesus Itu Kenapa Mempunyai Nature Ilahi Ya Jadi Allah Itu Bukan Allah Subhanallah Allah Pak Ya Orang-orang Timur Tengah Bangsa Semitik Ya Itu Menyebut Dewa-dewanya Sebagai Ilah Sebagai Allah Sebagai El Eloah Ya Sebagai Allah Jadi Allah Al-ilah Tepatnya Orang Kristen Menyebut Tuhan yang tertinggi Dengan Al-ilah Sebenarnya Ya Itu Jenis Mahluknya Pak Jenisnya Mudeng Ya Jenis-jenis Jenis Being-nya Ya The kind of Jenis Mahluknya Yesus itu Ilahi Kenapa Dia Berasal Dari Atas Tadi Saya sudah Jelaskan Asal-usulnya Yesus itu Bukan Kayak Kita Asal-usulnya Yesus itu Keluar Dari Allah Makanya Dia mempunyai Nature Mempunyai Kodrat Ilahi Kalau Ketuhanannya Karena Dia diberikan Kuasa Atas Surga Dan Bumi Dari Bapak Dia yang Akan Menghakimi Manusia Dia yang Akan Menghidupkan Kita Dari Kubur Itu Nanti Yesus Yesus Yang akan Terang Yang tidak Terhampiri Yang tidak Kelihatan Dia tidak Naik Turun Naik Turun Naik Turun Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Lihat Allah Dalam Bentuknya Yang Asli Nanti Yang kita Lihat Yesus Pak Ya Jadi Kita Benar 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 Dikata Ibu Sofi Bahwa Allah Tidak Bisa Dilihat Dan Tidak Bisa Didengar Makanya Firman Itu adalah Allah Dan Firman Itu Yang Harus Menjadi Wujud Manusia Yesus Adalah Wujud Nyata Allah Yang Menjadi Manusia Itu Harus Diingatin Juga Dan Kalian Tidak Pernah Terima Bahwa Di Dalam Tubuh Yesus Itu Ada Dua Natur Kemanusia Dan Keilahian Kalian Tidak Pernah Bisa Terima Bagaimana Kita Nyambung Yang Kita Sembah Yesus Kepada Yesus Kealahan Bukan Kemanusia Makanya Kita Tidak Dan Keilahian Dan Kemanusiaan Di dalam Tubuh Yesus Itu Tidak Bisa Terlepas Dan Tidak Bisa Dipisahkan Otomatis Kita Sembah Yesus Walaupun Yesus Datang Sebagai Anak Manusia Bukan Datang Sebagai Allah Karena Karena Kalau Yesus Datang Sebagai Allah Mana Bisa Kita Lihat Mana Bisa Kita Dengar Terima Enggak Saya kan Tadi Berkapasitas Untuk Sebagai Penanya Yaudah Kapan Kamu Baptis Gak Mau Pak Menemukan Yesus Itu Tidak Datang Sebagai Allah Kalau Dia Datang Sebagai Allah Mati Kita Yesus Datang Sebagai Tuhan Yesus Datang Sebagai Tuhan Bukan Sebagai Allah Jadi Ada Tuhan Yang Mati Ya Iya Emang Siraun Gak Mati Siraun Kan Disebut Tuhan Memang Tuhan Mati Jadi Di Dalam Otak Mereka Tuhan Itu Adalah Maha Pencipta Tuhan Itu Dilevelkan Kepada Allah Sebenarnya Ada Dua Tingkatan Tuhan Tidak Bisa Ditebut Allah Jadi Bagi Orang Kristen Ya Pak Yesus Nanti Kalau Terjemahnya Mau Diganti Tuhan Tidak Masalah Tuhan Tuhan Itu Samimawon Tuhan Itu Bisa Dikenakan Kepada Manusia Sekaligus Kepada Allah Kayak Lord Ya Ada Lord Charles Lord William Kayak Gusti Ada Gusti Yesus Ada Gusti Allah Ada Gusti Pangeran Diponegoro Sama Pak Tuhan Itu Sama Tuhan Tuhan Samimawon Tuhan 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 Otak Otak Tuhan Tuhan Gak Tuhan Maku Tuhan Jadi bedanya cuma di level otoritas Atau dominion Atau kerajaannya saja Yang berbeda Sama kayak Firaun Firaun disebut Tuhan Disebut Rob di dalam Quranmu Tapi Firaun sama Allahmu Beda gitu loh Allahmu disebut Rob Firaun juga disebut Rob Samimawan Tuhan sama Tuhan sama Bedanya di level kekuasaannya Sengaja gak tamu dengkan Memang pernyataanmu salah Pernyataan kami pasti benar Islam pasti salah Pasti salah Islam Mana ada yang mengatakan Yang mengatakan Allah tidak bisa punya anak Kalau dia gak punya cewek Pasangan perempuan atau sahibah Itu hanya ada di dalam Quranmu Itu artinya Allah sama dengan manusia Sama-sama jomblo Gak bisa punya anak Karena gak punya cewek Gak punya pasangan Ya mungkin nih Pak Alfad ya Pak Alfad Keluar masa Keluar masa Jadi Jadi Ya karena gimana Lame kali nih kelihatannya Bu Safi Atul Berabi hati menjelaskannya Intrupsi Pak Yon Oh iya Pak Joni Iya saya hanya Apa Mencoba untuk memakai waktu saya yang tadi Karena tadi ada kerjaan Sehingga sekarang kosong Jadi saya boleh bertanya gak Sama si Alfad ini Saya mau bertanya udah ditanya duluan Saya masuk ke sini ada satu pertanyaan Karena mulai dari tadi Supaya imbang Proporsinya Islam bertanya ke Kristen Sekarang gantian Kristen bertanya ke Islam Dan pertanyaan saya ini Tidak ada satu persen kok Dari jumlah pertanyaan yang ditanyakan oleh Saudara-saudara seiman saya Pak Iman Anda Pak Alfad Boleh-boleh Tetapi batas kemampuan saya Saya tidak mewakili Islam Secara keseluruhan Tapi saya mewakili Islam Sebatas ini pengetahuan Silahkan Iya Terima kasih ya Sebelumnya Atas pemberian waktu ini Saya ingin bertanya kepada Saudara Alfad Ya Kenapa Halo SBT Itu bersumpah Kepada makhluk ciptaannya Lalu yang kedua Bersumpah kepada bulan Lalu bersumpah kepada matahari Lalu Menurut akal Akal nalar saya Berkata Mengatakan bahwa Kalau yang namanya Tuhan itu yang maha kuasa Untuk apa Kita harus bersumpah Kepada benda-benda Yang dia ciptakan sendiri Itu menurut saya Tanda tanya besar Silahkan Pak Pak Alfad Iya Bagus sekali pertanyaannya Entah saya bisa menjawab Dengan benak atau tidak Insya Allah Saya akan berusaha menjawab Kalau ada kebenaran Datang dari Allah Kalau kesalahan Murni kesalahan saya Bismillahirrahmanirrahim Allah bersumpah Biasanya diawali Dengan Waw dan Kof Dengan Fa Atof Atau Waw Atof Seperti Wal Asri Demi Masa Wal Komar Demi Bulan Dan Katang dengan dirinya Fala Warabika Seperti itu Biasanya Fala Warabika Maka Demi Rabmu Muhammad Aku Allah bersumpah Menggunakan dirinya Menggunakan ciptaan-ciptaannya Supaya kita berpikir Sebenarnya Wal Asri Demi Masa Inal Insana Lafi Husrin Sesungguhnya manusia Dalam keadaan bahaya Ilal Lathina Amman Wa Amin Saliha Kecuali dia yang Teriman Dan beramal Allah bersumpah Dengan menggunakan Waktu Kenapa Supaya kita berpikir Akan waktu Waktu yang terus berjalan Kadang kita sia-siakan Kadang kita lalai Dalam menggunakan waktu Sehingga Allah Mengingatkan Dengan sumpahnya Itu kepada manusia Wal Asri Demi waktu Yang terus berjalan Yang tidak henti Yang apabila pada hari ini Kamu Lebih baik Dari kemarin Kamu telah beruntung Yang apabila kamu Sama dengan kemarin Kamu telah rugi waktu Yang apabila kamu hari ini Lebih buruk dari kemarin Kamu celaka Maka Allah menggunakan waktu Dengan dalam hal ini Maka supaya kita berpikir Tentang apa yang disebut Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu jawaban singkat Dan bisa Bapak berpikir Sendiri Selanjutnya Insya Allah Demikian Oke Selesai Pak Alpat Apa yang mau ditanyakan Pak Alpat Pertanyaan saya Sedikit Tapi nanti jadi Agak panjang Buntutnya Apakah Tubuh Yesus Termasuk Trinitas Itu saja Sementara Apakah Tubuh Yesus Termasuk Trinitas Iya Iya Oke Saya jelaskan sedikit Jadi begini Bentar ya Saya masuk disini Supaya kalian paham juga Saya screen dulu Bisa lihat di layar Halo Pak Ya sudah Sudah kelihatan Saya gambarkan aja dulu Kata Allah Kata Allah itu Tidak lepas daripada Trinitas Kata Allah itu Adalah Trinitas Trinitas itu Apa Allah Bapak 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 Anak Anak Dan Roh Anak 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 itu Anak Adalah Firman Yang jadi Manusia Sampai sini Bisa paham Pak Jelaskan Halo Pertanyaan saya Saya Singkat aja Singkat saja Apakah itu Termasuk Trinitas Atau Bukan Jaset Jaset Yesus Termasuk Trinitas Atau Bukan Jawab saja Saya kalau Masalah Allah itu Tidak usah Ditanya lagi Saya lebih paham Dari siapapun Selain Islam Selain Islam Kalau Terhadap Ulama-ulama Saya mungkin Nyerah Tapi kalau Selain Islam Saya lebih paham Jadi Kalian yang Masuk Tidak Masuknya Harusnya Kalian yang Belajar ke kita Bukan kita Yang harus Belajar ke kalian Pertanyaan saya Nanti Bapak Boleh belajar ke saya Bapak Tanya Jawab saja Termasuk Tidak Kalau saya Belajar kepada Anda Saya sesat Saya kan Disesatkan Sesat itu Karena tidak Paham Ada orang Mau ke Bandung Dia karena Tidak tahu Dia Maka Tersesat Nah ketika Dia tersesat Dia akan Dia tidak Tersesat Kalau dia Tahu Sesat Yang pertama Sesat juga Bisa Diartikan Ketika Anda Memberikan Keterangan Yang salah Orang Salah Jalan Itu bisa Sesat Juga Jadi Jangan Dibolak Balikan Makanya Kalau Tahu Hal Hadid Diartikan Semau Maunya Juga Jangan Menyesatkan Jadi Bicara Saja Apa yang Dertahui Kita lagi Kita lagi berbicara Soal Sesat Menyesatkan Definisi Sesat Itu Jangan Anda Bolak Balikan Begini Tahu Malai Setelah Khabihi Tidak Usah Bahasa 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 Kaya Gitu Bahasa Indonesia Jangan Kamu Ngatakan Sesuatu Tanpa Pengetahuan Karena Sesungguhnya Pendengaran Penglihatan Dan Hati Nurani Akan Diminta Pertanggungjawaban Termasuk Diri Saya Sendiri Maka Katakan Apa yang Anda Tertahui Sekarang Pertanyaan Saya Simple Tubuh Yesus Termasuk Kerenitas Atau Bukan Kita kan Berbicara Soal Keilahian Tubuh Yesus Tidak Termasuk Dalam Kealahan Tapi Itu Makanya Yesus Disebut Anak Allah Atau Anak Manusia Itulah Tubuh Yesus Sudah Sudah Cukup Cukup Dijawab Bukan Sudah Bukan Itu Simpel Gak Usah Panjang 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 Kemana Terima Gak Dalam Tubuh Yesus Ada Dua Natur Keilahian Saya Tahu Maka Saya Pertanyakan Kepada Anda Supaya Saya Cerahkan Betul Betul Karena Kata Allah Dalam Iman Saya Manusia Yang Tercipta Dari Alak Tetapi Dalam Ayat Lain Allah Berfirman Aku Adalah Milik Bukan Cintaan Aku Adalah Milik Allah Dan Aku Akan Kembali Kepadanya Bukan Musnah Di Satu Sisi Saya Adalah Dalam Satu Sisi Saya Adalah Saya Adalah Milik Allah Milik Bukan Ciptaan Dan Akan Kembali Kepadanya Bukan Musnah Paham Masalah Itu Saya Saya Mengerti Siapa Yesus Saya Mengerti Diri Saya Mengenal Allah Jadi Tidak Main Saya Bila Kalau Menurut Bapak Bapak Kenali Yesus Itu Dari Mana Kitab Mana Sampai Bapak Berasa Mengenal Yesus Dari Kitab Apa Kalau Dikatakan Dikatakan Milik Milik Allah Di Antaranya Hidupnya Dengarannya Pemampuannya Milik Allah Betul Itu Adalah Itu Adalah Kalau Dikatakan Itu Ciptaan Bukan Ciptaan Itu Yang Ada Pada Yesus Adalah Milik Allah Betul Sekali Seperti Yang Milik Saya Cuman Kadarnya Yang Berbeda Tetapi Kalau Tubuh Dia Adalah Kholak Ciptaan Yang Harus Makan Kalau Enggak Makan Dia Kelaparan Seperti Ketika Dia Melihat Batang Ayu Arab Saya Tau Persis Sebagai Mahluk Sebagai Ciptaan Dia Mempunyai Sifat Seperti Saya Tapi Sebagai Kepunyaan Milik Indah Lillahi Dia Bukan Saya Bukanlah Saya Tetapi Itu Panas Matahari Milik Matahari Yang Mengenai Kulit Saya Maka Hadirnya Saya Si Lemah Hadirnya Allah Yang Kuat Kepada Saya Si Lemah Hadirnya Yang Panas Kepada Saya Yang Dingin Saya Paham Sekali Hadirnya Yesus Yang Makhluk Yang Kodrat Ilmu Hayat Sama Besor Kepada Yesus Alayhi Salam Saya Sangat Menghormati Yesus Alayhi Salam Yesus Alayhi Salam Itu Berbeda Dengan Yesus Kristus Silah Boleh Anda Berkata Berbeda Memang Kita Berbeda Iman Isa Al-Masih Apa Artinya Isa Al-Masih Apa Artinya Isa Al-Masih Isa Al-Masih Kalau Diyatikan Sebenarnya Sama Seperti Yang Anda Maksud Mas Yesus Seperti Itulah Tapi Dalam Ya Maksudnya Di dalam Quran Di dalam Keimanan Bapak Isa Al-Masih Artinya Apa Jangan Ke saya Dulu Keislamannya Keislam Bapak Artinya Apa Isa Al-Masih Itu Kecil Pak Kecil Suaranya Halo Kecil 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 Pak Coba Jelaskan Lagi Berkat 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 Oh Isa Al-Masih Itu Artinya Berkat Di Islam Minta Minta Dalilnya Dari Al-Quran Itu Keliru Itu Bu Sopi Suruh dia Kasih Ayatnya Ini 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 Ngarang Bebas Jadi Suruh Kasih Ayat Aja Bu Orang Ini Ngarang Bebas Dari Tadi Sebentar Berarti Pak Al-Fat Yang Tadi Baca Ayat Silahkan Buka Di Kitab Abu Jif Di Luhut Halaman 758 Masih Bahasa Mana Masih Bahasa Aslinya Bahasa Apa Sebentar Al-Masih Bahasa Al-Fat Sebentar Kalau Ibrani Ibrani Kamu Ngarang Bebas Kamu Ngarang Bebas Saya Berpatokan Dari Keilmuan Saya Di Wahbah Az-Zuhaili Dari Tafsir Al-Munir Itu Yang Bisa Karena Al-Masih Itu Bahasa Asing Ya Quran Itu Lebih Dari Seribu Ada Kota Kota Asing Bukan Bahasa Arab Lebih Banyak Kosa Kata Siria Ibrani Di Dalam Quran Anda Sekarang Kita Tanya Dulu Ya Tadi Bapak Mengatakan Berkah Itu Keliru Kenapa Bapak Tidak Bisa Menjelaskan Ini Kita Tanya Pak Ada Orang Ketika Kita Tanya Ada Orang Ketemu Motor Di Tengah Jalan Kemudian Diambillah Motor Itu Dia Aku Aku Itu Miliknya Dia Ketika Ditanya Polisi Mana BPKB Mana SNK Anda Tidak Bisa Menjelaskan Anda Beli Dimana Tidak Bisa Jelaskan Beli Harga Berapa Tahun Berapa Tidak Bisa Jelaskan Soalnya Anda Temu Di Tengah Jalan Kemudian Anda Colong Bertanya Bertanya Versi Saya Saya Jelaskan Saya Sudah Menjelaskan Mengapa Anda Muslim Tidak Bisa Menjelaskan Mengapa Anda Muslim Tidak Bisa Menjelaskan Kata-kata Israel Kata-kata Zakaria Kata-kata Yahweh Kata-kata Yeshua Karena Anda Lenggu Di Tengah Jalan Terus Orang Kalau Mencuri Milik Orang Lain Diambil Menjadi Miliknya Memang Tidak Bisa Menjelaskan Asal Usul Asli Saya Kalau Ngomong Panjang Lebar Ibu Bertanya Saya Kalau Ngomong Panjang Lebar Saya Kalau Ngomong Seperti Bapak Makanya Saya Mengatakan Mengapa Kalian Muslim Tidak Bisa Menjelaskan Asal Usul Kata Almasih Asal Usul Kata Zakaria Asal Usul Kata Elias Asal Usul Kata Yahya Asal Usul Kata Elias Atau Yeshua Panjang Kali Ngomongnya Mencuri Kitabnya Orang Orang Kalau Mencuri Itu Tidak Bisa Jelaskan Aslinya Memang Sama Sama Kayak Tadi Orang Nemu Motor Di Pinggir Jalan Di Aku Ini Motornya Suruh Jelasin Belinya Kapan Tahun Berapa Harga Berapa Tidak Bisa Jelasin Soalnya Motor Itu Bukan Miliknya Kan Gitu Iya Kan Ibu Tanya Versi Saya Kenapa Ibu Cerotos Kalau Mau Diterangkan Versi Ibu Dari Kata Mas Sahab Bukan Versi Saya Karena Itu Barang Bukan Barang Bapak Nabi Bukan Nabi Bapak Kita Bukan Kitab Bapak Aslinya Kan Gitu Kitab Nya Warang Kapi Nopal Di Aku Aku Tulisannya Nabi Bapak Gitu Makanya Bapak Sebagai Umatnya Bingung Menjelaskan Kata Aslinya Saya Persis Berkah Berkah Menurut Yang Anda Maksud Antara Dia Sang Pembaptis Yang Diurapi Mengusap Saya Tanya Almas Aslinya Bahasa Apa Ibrani Ya Sudah Berarti Bapak Nyolong Karena Kitab Bapak Bahasa Arab Kitab Bapak Kitab Terjemahan Sedangkan Almas Aslinya Bahasa Ibrani Kan Gitu Tapi Diaku Kitab Berbahasa Arab Kan Gitu Di Indonesia Di Indonesia Juga Atau Itu Bahasa Arab Tetapi Dipakai Oleh Indonesia Menjadi Resmi Menjadi Atau Dalam Bahasa Indonesia Kita Tidak Pernah Mengatakan Kitab Ini Kami Turunkan Dalam Bahasa Arab Beda Tidak Ketika Ketika Bapak Bapak Ben Nolong Ketika Bapak Bapak Menyolong Soalnya Aslinya Berbahasa Aramai Kat Diaku Aru Kitab Bahasa Arab Tapi Kalau Kita Kami Turunkan Dalam Bahasa Arab Karena Yesus itu Tuhan segala bangsa Yang bisa berbicara Dalam berbagai-bagai bahasa Kan gitu Ngopi dulu ngopi Santai bu Makanya kalau kita terjemahan Itu dia berkasih keterangan Kita ini berbahasa Arah dan gini Soalnya aslinya berbahasa syriah Aramai gitu kurang bapak Makanya kalau bapak itu nyolong Karena Anda nyolong Kitabnya orang Makanya Anda tidak bisa jelasin Bicara kebenaran saja Buk, gak usah nyerah Kebenaran Kebenaran apa yang Anda Mau bicarakan disini Dari tadi Anda tuh bohong semua itu Bentar Anda bicara Anda bicara bohong Mas Al-Masih aja Anda gak tau artinya Sebentar teman-teman Versi Islam Kan Mas Al-Masih itu Saya katakan Tunjukkan ayatnya Makanya Tunjukkan ayatnya Dari versi-Mu itu Masalah kosa kata dan ayat Pak Ini kan masalah Harus kasih ayat Harus kasih ayat Kosa kata itu Berasal dari ayat Al-Masih Mengerti Kok jadi saya Yang gak bisa ngomong Sabar teman-teman Sabar Ini saya Lagi mau tanyain Nama Pak Alpat Bentar Sabar dulu Kebahagiaan ngomongnya Sabar Ya Pak Alpat Buka dulu mic-nya Pak Alpat Masa saya gak kebahagiaan ngomong Apa sih Mana sih nama Pak Alpat Buka mic-nya Pak Alpat Pak Alpat Buka mic-nya Timiut Pak Timiut Ya bukan nih Saya mau jelasin lagi Ketika tadi Pak Alpat Bilang mengerti Tentang Allah Tentang Tuhan Tentang semua Yang ada di dalam Al-Quran Bapak kan klaim seperti itu Betul gak? Kalau tentang Allah Tanyakan kepada saya Di dalam Islam itu Ada ahli fikir Ada ahli linguistik Ada ahli tawhid Nah orang-orang Tidak selalu Berarti saya menguasai Seluruh Saya kan bilang Saya tidak menguasai Tapi keilmuan saya Bapak tadi bilang Oh Pak Bili Mesti belajar Masa Sekarang gimana Mau belajar Tentang saya Nanya Isa Al-Masih aja Bapak kagak ngerti Nah itu saya jawab Versi Islam Al-Masih Kalau mau jawab Versi Bapak Yang dari kata Asal Masyaha Kan seperti itu Tapi kan Bapak Tanya versi saya Ya artinya Versi Bapak Versi Islam Arti kata Isa Al-Masih itu berkah Itu coba Tunjukkan ayatnya Dalilnya ada di mana Saya tidak bisa Pahami secara Pahami secara Pikiran Bapak Itu gimana Orang mau belajar Pak Ya kalau Al-Masih Kalau Yang saya pernah baca Di Al-Munir itu Dia sebenarnya Mengusap Karena Suatu sebab Mujijat Maka di Memberkahi Atau keberkahan Seperti itu Al-Masih itu Kalau yang tidak salah Saya tidak ingat-ingat Lupa itu ya Itu mengusap Dia memberi keberkahan Jadi kata berkah Katanya dia memberi berkahnya Atau dia diberkahi oleh Allah Dan dia bisa memberi berkah Kepada Umatnya lah Seperti itu Jadi kata-kata Masihku Mengusap Dengan mengusap Bukan asal mengusap Kalau saya juga bisa mengusap Maksud disini mengusap Dengan disertai keberkahan Seperti itu Maka saya singkat Saya simpel Berkah Sudah Begitu Pak Halo Ya 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 Oh jadi begitu Dalilnya gak ada Pak Ya dari kata Kalau di Lungistik itu Al-Masihku kan Asal kata Kalau di Lungistik Bahasa Harap kan Mengusap sebenarnya Tapi mengusap Bukan dalam arti kata Mengusap seperti kita Mengusap Mengusap sapi Mengusap kucing Bukan Mengusap yang disertai Dengan keberkahan Maka disimpelkan saja Keberkahan Seperti itu Bukan keal masih Merujuk kepada Dajjal Pak Hah Bukan Dajjal beda Berbeda Kalau Anda bertanya Menurut keilmuan saya Saya sudah Saya sudah bicara Kalau dalam keilmuan Tapi kalau bicara Tentang tawhid Mari kita bicara Tentang tawhid Faktanya benar Kalau ini Baca di layar Gimana Pak Hah Bapak bisa lihat Baca di layar gak Ini dari Republika Gak bisa Pak Mana Itu Lihat aja Di layar Oh bisa Bisa Kalimat Al-Masehu Ibn Maryam Jadi Makna Al-Masehu Dapat berubah Sesuai konteksnya Bisa Ibn Maryam Aisa Bisa ke Bisa ke Isa Dan bisa ke Dajjal Yang di layar Iya Jadi kan Arti bagaimana Kami bisa meyakini Kepada Kepada Ajaran Bapak Yang pertama Satu bahasa itu Bisa bermakna 200 kata Sampai 300 kata Dan semua Makna-makna Dan kata-kata Di dalam keislamannya Itu menggantung Artinya Masih ada pilihan Bisa ke kanan Bisa ke kiri Bisa ke depan Bisa ke belakang Artinya Itu gak Gak paten Seperti ini aja kan Makna Al-Maseh ini Bermakna ganda Bisa Dajjal Bisa Isa Begitu Pak lanjut aja Dengan Pak Dengan Pak Pian Ya silahkan Teman-teman RE Yang mau lanjutkan Silahkan Buka RE Mana RE Silahkan Tadi Dia sebutin Kata Al-Maseh itu Apa makna Arti Al-Maseh itu Saya masih mau pejar dia Kasih tunjukin itu Jangan pakai Dalil-dalil Apa Linguistik doang Pakai Kasih dalil juga dong Dari Quranmu itu Jangan kau asal Ngomong-ngomong aja Gak punya dalil Sama aja kau berbohong Itu namanya Ya ketika ada kalimat Waktu Kan dijelaskannya Kan gak Waktu itu apa Seperti itu Ya dijelaskannya dengan Linguistik Pak Waktu itu apa Kalau di Quran ada kalimat Waktu itu apa Beda konteks Itu beda konteks Beda konteks Beda konteks Ini beda konteks Kata Al-Maseh itu Punya arti Punya makna Nah kasih arti Dan maknanya itu Dari Dalilmu Dari Al-Quranmu itu Kasih sini Kita mau lihat Baik Al-Maseh itu artinya Raja Penyelamat Yang diurapi ya Yang dijanjikan Jangan dibilang Al-Maseh itu Dajjal ya Itu di Al-Quran Surah 3 Ayat 45 Kalau di Injilnya Lukas 2 ayat 11 ya Tolong Tolong Jangan Pakai-pakai kata Dajjal Al-Maseh itu Iya siapa Yang ngomong Dajjal Maka saya jawab Tidak ada Jangan seperti itu Saya kan tadi Dia Raja Penyelamat Yang diurapi ya Raja Penyelamat Yang diurapi Dan dijanjikan Bukan memberkahi Memberkahi Apaan Beda memberkahi Dengan penyelamat Kamu itu Bohong aja kamu itu Beda Memberkahi Santai 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 Bagaimana kita Nggak santai Bagaimana kita Mau santai Kalau Anda disini Cuma Bohong aja kerjanya Jangan bohong lah Anda melakukan Pembohongan publik Itu namanya Bapak Tuhan emosi Tuhan emosi Gimana saya bohong Tuh Tadi bilang Apa Saya tanya sama Bapak Tuh Yesus itu Yang mana Jasad Yesus itu Tenasa Trinitas Atau bukan Saya tidak pernah menjawab Pertanyaan kamu Dari tadi Saya diem Jangan kamu bilang Saya bohong Orang Kristen juga Iya saya yang jawab Gimana Nah Bukan Kalau bukan Berarti siapa Sekarang kan Kita bahas Al-Masih Itu udah lewat Pertanyaan saya kan disitu Nah Anda tanya kepada saya Al-Masih Jadi dalam Kata Al-Masih Di dalam Keislaman itu Ganda Bisa Isa bisa Dajjal Itu kan Keterangan Jadi bukan Saya memang ada Ada ya Bukan kata saya Tetapi yang seperti Yang kita baca Dalam Pemakanan Muslim Ya Pak Al-Fat Iya maksud saya Pak Al-Fat ketika saya Bertanya Isa Al-Masih Artinya apa Bapak kan jawab Diberkahi Nah maksud Teman-teman Iya maksud Teman-teman Mana Definisinya Diberkahi Di dalam Al-Quran Begitu Pak Ya itu Tunjukkan Jangan asal ngomong aja Diberkahi Diberkahi Gak ada buktinya Buktikan buktinya Yang diminta Sama teman-teman Itu dalil Benar Dalilnya Pak Dan Bapak tadi bilang Mengerti Tentang Al-Quran Iya Katanya paling hebat Pakai bahasa-bahasa Arab lagi disini Kayak mau mengajar Di Apa itu Pengajian aja kamu itu Disini bukan tempat pengajian Kamu gak usah Pakai bahasa-bahasa Arab Disini Bu Heni Selamat Istirahat Ya mana Pak Nah yang tadi Bu Sopi Jelaskan Al-Masih itu kan Bahasa Ibrani Berarti Bapak Setuju dong Kalau Al-Quran itu Terjemahan juga Pak Betul apa enggak Pak Iya yang diberkahi Pak Islam saya kan menjawab Versi keilmuan saya Yang diberkahi Kalau dia suka Mengarah perjalanan Di buka bumi Misalnya Atau dia Kalau menyekap penyakit Maka akan sembuh Maka Disebut Diatikan diberkahi Itu dalam versi Islam Lugawinya kan Seperti itu Anda buka di tafsir Al-Bakawi Misalnya Atau di Al-Munir Ya seperti itu Saya mau ngomong Enggak yang sesuai keilmuan Mari kita benar Apakah salah tafsir itu Atau tidak Kan seperti itu Karena saya ngomong ya Ada dasarnya juga Jadi begini Pak Al-Fat Saya bantu Saya bantu Yang diberkahi Yang dalam bahasa Arab Berarti yang sering melakukan Perjalanan besar Dan di buka bumi Atau juga Bisa berarti Menyekap penyakit Saya bantu Saya bantu Pak Al-Fat aja Jadi begini Pak Al-Fat Kayaknya Al-Masih itu Tidak terperinci Di dalam Quran Dan dalam hadis Ataupun tafsiran Kemungkinan Apa iya Saya bertanya Apa iya Keterangan Al-Masih itu Di dalam Fatwa Artinya Aturan yang dikeluarkan Para ulama Benar gak Pak Sebab Kalau Kita melihat Misalnya di surat L-Input 45 Ya kan Bahwa dia akan Dilahirkan Mariam akan Melahirkan seorang Anak Yang Wajian di dunia Walahirah Yang diberi nama Al-Masih Al-Masih Putra Mariam Seorang terkemuka Wajian di dunia Walahirah Itu berarti dia Seseorang yang Dimuliakan Diberkahi Terkemuka Atau Seperti itu Wajian di dunia Wajian di dunia Maupun di akhirat Surat Al-Imran 45 misalnya Dan maka Enggak salah Kalau orang mengatakan Diberkahi Tapi diberkahi Mungkin Anda Artikan secara Diberkahi Dimuliakan Semua adalah Keberkahan dari Allah Diberi Kalau bukan adalah Keberkahan dari Allah Seperti itu Termasuk Termasuk apa Pak Barusan tadi itu Terkemuka Di dunia Dan di akhirat Pak Iya itu kan Kata Allah itu kan Ada wajian Fidun Wala akhirat Kan jelas itu Ketika memberikan Kabar Di surat Mariam Itu diseritakan Malaikat datang Berkata pada Mariam Sesungguhnya Allah Menyampaikan kabar Kepada mu Tentang kalimat Atau firmannya Seorang putra Yang namanya Al-Masih Seorang berkemuka Wajian Fidun Wala akhirat Artinya Selain Isa Selain Isa Ada gak Seorang manusia Yang seperti Isa Ada Musa disebut Indallahi wajian Siapa Siapa Pak Musa disebut Indallahi wajian Apa tuh Apa artinya Di sisi Allah Dia dimuliakan Diterkemuka Diberkahi Untuk Musa Mana ayatnya Coba tunjukkan Pak Tunjukkan Pak Kalau gak salah Al-Imron Aduh Bapak Katanya Arti apa Al-Azab Kalau gak salah ya Al-Azab Al-Azab 69 Kalau gak salah Disana ada Ada kalimat Ada kalimat seperti itu Kalau gak salah Ayatnya 69 Al-Azab 69 Kalau gak salah Ayatnya kan Itu ada kalimat Musa Indallahi Jadi selain Musa Siapa lagi Yang saya tahu Dua itu Pak Wajian Musa Kalimat itu Di surat Al-Azab Coba Bapak lihat Bisa di Coba Pak Bili Coba Dinin Pak Bili Di sir Pak Bili Guru Yang mana Yang mana Tentang Musa Tentang Musa Kalimat Al-Azab Al-Azab 69 Kalau gak salah Al-Azab Bapak tadi bilang Kalau mau belajar Tentang Quran Amat Bapak Bukan Al-Azab Itu saya sebutkan Nomornya Coba Dishare Al-Azab Kalau gak salah Nomor 9 Kalau gak salah Ayatnya Siapa tahu Saya lupa Namanya Manusia Apa gak boleh Salah saya Gak boleh lupa Boleh Pak Gak usah Boleh Makanya Jangan Menyuruh saya Sempurna Saya bisa salah Bisa lupa Bisa tidur Saya gak bilang Sempurna Saya tahu Nanti saya Bahas kenapa Saya tahu Nanti Saya kasih tahu Sekarang Buka dulu Suratnya Surat 61 Al-Azab 69 Pak Kalau gak salah Ayatnya Bukan Ini Pak Bukan Al-Azab Yang mana Al-Azab Gak ada Pak Yang ada Pak Hanya Azab Semua surat Hanya ini Ahzab Ayat Azab Ini Dia pun Cuma sampai Di ayat berapa Ini gak sampai Ayat 69 Cuma sampai Ayat Al-Azab 69 Surat 33 Pak Surat 33 69 Oh 33 Pak Billy 33 33 Oh itu Oh 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 Eh Baca Pak Mana terkemuka Di dunia Dan akhirat Itu kekalimat Di akhir ayat Indallahi Wajihan Wakanu Indallahi Wajihan Dikasih Akhir ayat Wajihan Wajihan Waka Anah Terkemuk Wajihan Wajihan Boleh Pak Kalau dipanjak Di mana Kalimat Terkemuka Di dunia Dan di akhirat Yang sama Seperti Isat Al-Masih Makanya Bapak Dengerin Ngomongan saya Indallahi Di sisi Allah Di sisi Allah Di mana saja Ada Allah Di sisinya Musa Dimuliakan Kalimatnya Beda kalimat Kalau Musa Itu Indallahi Di sisi Allah Di mana ada Allah Di sisinya Itu Musa Dimuliakan Kalau Musa Itu Di dunia Akhirat Di dunia Maupun di akhirat Yang saya Tanya Manusia Seperti Isa Al-Masih Terkemuka Di dunia Dan di akhirat Itu siapa Musa Itu Indallahi Selamat Allah Baik di dunia Maupun di akhirat Dia di sisinya Mulia Sekarang Sekarang Bapak Sekarang Bapak Di sisi Allah Mulia Enggak Saya Bilangkan Dua Isa Dan Musa Yang jelas Tentara Dalam Quran Sekarang Bapak Di sisi Allah Juga Bentar Saya bilang Musa Dan Isa Dimana Di sisi Allah Musa Itu dimana Ada Allah Selama ada Allah Di sisinya Dia dimuliakan Musa Saya bukan Bilang saya Bukan Disini kan jelas Di atas Kalimat Musa Yang saya Tanyakan Jangan diputar-putar Ini ayat Untuk Musa Tadi ayat Untuk Isa Anda terapkan Ke saya Ini Bapak Saya tanya Pengiringan Opini Pengiringan Opini Pengiringan Opini Saya tanya Selain Isa Al-Masih Yang terkemuka Di dunia Dan di akhirat Itu ada Apa enggak Musa Mana ayatnya Itu Indallah Ini Indallah Artikan Selama ada Allah Baik di dunia Maupun di akhirat Dia juga mulia Musa Itu kan di sisi Allah Sekarang Bapak di sisi Allah Saya bilang Musa Bapak Bapak di sisi Allah Atau enggak Terima kasih Mengiring Opini Ayatnya Untuk Musa Terakkan Saya Penuh Dengan Kekilapan Iya Bapak Semua Yang saya Tahu Itu di sisi Allah Pak Artinya Enggak ada Yang Allah Itu yang mana Coba Yang Allah Itu yang mana Yang saya Itu mana Bapak ngomong Seperti itu Tahu enggak Yang Allah Itu yang mana Yang saya Itu yang mana Yang kembali Kepada Allah Itu yang mana Bapak Nanya seperti itu Bapak bisa Nanya seperti itu Kan seakan-akan Sudah tahu Coba yang Allah Itu yang mana Yang kembali Kepada Allah Innalillahi Wa innalillahi Itu yang mana Sehingga Bapak Bisa bertanya Kepada saya Seperti itu Saya dari Tadi Nanya Adakah Seorang manusia Yang seperti Isha Terkemuka Di dunia Dan Musa Tidak ada Itu mana Tulisannya Di sisi Allah Dia dimuliakan Di sisi Allah Ya Mana Ditulis Terkemuka Di dunia Amat di akhirat Dia di sisi Allah Kalau saya Jujur Lebih mulia Musa Malah Tapi saya tidak Berbeda dengan Katanya di sisi Allah Di sisinya Dia dimuliakan Bapak di sisi Allah Atau enggak Bapak boleh Nanya kepada saya Bapak sekarang Nanya kepada saya Karena kan Bapak Tanya Bapak mana Yang saya Mana yang Allah Bih Gimana Kalau Bapak Di sisi Allah Apa enggak Bapak bertanya Kepada saya Di sisi Allah Atau enggak Saya hanya mana yang Allah Pada mahluk ini Mana yang mahluk Coba Bedakan itu dulu Bapak tahu Allah Bapak tahu mahluk Pasti Bapak tahu Allah Itu kan ayat itu Di sisi Allah Betul apa enggak Iya betul Ya Artinya Bapak Sebagai Yang diciptakan Itu di sisi Allah Apa enggak Bapak tahu Allah enggak Itu dulu Nanti kalau saya jawab Kalau Bapak belum tahu Saya enggak mau jawab Nanya Aduh Bapak Kalau saya Bapak belum tahu Bapak tanya seperti itu Sekarang kan sudah tahu Mana Allah Nanti kalau saya jawab Bapak Saya kasih belajar dulu Bapak Wajian itu Bukan yang terkemuka Bisa Wajian kata yang tadi Bapak baca Wajian itu Bisa wajian Itu ada dua kata Dua kalimat Jadi wajian itu Jangan terikat Bahwa dia yang terkemuka Bisa saja Wajian itu adalah Yang terhormat Kepada Musa itu Kata wajian Yang di dalam Surat 33 Ayat 46 Yang tadi Bapak Baca kan tadi Itu terikat pada Yang terhormat Bukan yang terkemuka Karena kalau yang terkemuka Itu hanya Isa Almasi Jadi karena Bapak berdasarkan Kata wajian Sekarang kalimatnya sama Kalimatnya sama Kalau diartikan dalam Bahasa Indonesia terhormat Itu kan arti Bahasa Indonesia Nggak berubah artinya Kalimatnya nggak sama Kalimatnya Pak Hanya terjemahannya Yang berbeda Karena penghormatan kita Kepada salah satu Nabi dengan yang Nabi lain Memang berbeda-beda Di mata orang Islam Tingkatan Nabi itu Berbeda-beda Maka di situ Diterjemahkan seperti itu Tapi kalimat Kalimat yang sama Mau dirobah seperti apa Orisinalnya tetap sama Mau dirobah apapun Maknanya Orinya ada Kalau terjemah Silahkan mau pakai Masa monyet Apa terserah Tetapi orinya ada Nggak bisa dirobah Jadi Pak Bukan cuma Wajian yang terkemuka Pak Kalau kita Coba Pak Pak Kita buka Kisah 3 ayat 45 Ini Pak Kita buka Kisah 3 ayat 45 Ya Pak Supaya Bapak Bisa paham Kata wajian itu Bukan hanya terkemuka Pak Saya ikut Mau Bapak Di sini ada Di sini ada Mariamma wajihang Di dunia Artinya apa Pak Apa? Wajihang Bukan wajiaan Tapi wajiaan Bisa juga terkemuka Di dunia dan di akhirat Ini Mariamma wajihang Tadi kan wajiaan Tapi di sini berbeda lagi Wajihang tetap juga Kata terkemuka Itu hanya ditujukan Kepada Isya al-Masih Tetapi kalau kepada Musa wajiaan itu Bisa berubah yang terhormat Itu Pak Kalau terjemahkan Silahkan di dalam Bahasa monyet Apa saja terserah Tapi kan orinya Tetap wajian Ya wajian Tapi di sini Berubah yang terhormat Nah di sini Bro Apian tanya Di mana yang kata Terkemuka Bapak Ketika Bro Apian tanya Yang terkemuka Di mana Bapak Bapak mengartikan Dengan kata wajian Terkemuka Ya benar Terkemuka itu adalah Wajian Tetapi Wajian itu Bisa juga Disebut wajian itu Berubah lagi Walaupun dia berubah Tapi artinya masih sama Karena Kata bahasa Arab ini Banyak Perhujukan Kalau kepada Musa Belum tentu Itu yang terkemuka Bisa saja Wajian yang dipakai Oleh Musa itu Adalah yang terhormat Tidak mungkin Orang yang terkemuka Itu ada dua Tidak ada mungkin Dua itu terkemuka Kan coba Bapak pikir Bagaimana bisa dikatakan Yang terkemuka Kalau ada dua orang Dua orang yang berbeda Gak bisa kan Pak Menurut Bapak Karena ditarik Untuk pembenaran kita Bapak Saya sudah Saya sudah Sudah ikuti mau Bapak loh Iya Kalimat orinya kan Masih tetap Gak berupa Ya silakan Pak Tambunan Dibuka mic-nya Buka-buka mic-nya Pak Tambunan Oke Oke Pak Alfat Kali ini saya Membenarkan kamu Pak Alfat Apa yang Bapak bilang Musa itu terkemuka Di dunia ya Pak ya Saya membenarkan itu Saya sudah Pelajar itu Pak Tapi Ada tapi-nya Pak Tapi Isa Almasi itu Lahirnya Tidak secara biologis Tidak ada hubungan Betul Hubungan laki-laki dan perempuan Ya Pak ya Betul Pak Saya menarikkan Yaitu lahir kalimat Tullah Dan dari Rohullah Ya Pak ya Betul Pak Kali ini saya membenarkan Bapak Karena saya sudah Pelajar itu Pak Karena di Quran juga Dikatakan dia dari kalimatnya Bukan Memang dia dari kalimat Betul Iya Betul yang Bapak bilang Betul Jadi memang betul itu Bang Bili Kalau betul saya bantah Pak Kalau betul ya betul Jadi apa yang dibilang Pak Alfat ini Betul itu Bang Bili Saya sudah Pelajari juga Saya memulih Musa itu terkemuka Dan Di akhirat juga dia Musa ya Musa Memang sama seperti Kak Isa Tapi ada Perbedaannya Banyak perbedaannya Betul Itu Daripada panjang lebar Kalau Bapak ngomong seperti ini Yang jangan pembenaran Saya setuju Pak Memang dia Punya kelebihan Setuju saya Iya Ada orang yang dilahirkan Seperti Isa Gak ada Gak ada Serius Yow Walaupun Adam dan Hawa Adam dan Hawa Dia diciptakan dari Debutan Tapi dia orang berdosa Beda dengan Isa Isa ini adalah Adam yang kedua Adam yang pertama Sudah gagal Isa ini adalah Adam yang kedua Tanpa diciptakan Sebentar Pak Tambunan Pak Tambunan Mana ada sih Adam kedua Di Islam Enggak Dia pakai istilah saja Kita jangan Seperti itu Pak Pahami Pak Saurat Tujuan Ini kan yang dipahami Tentang kitab Al-Quran Pak Tambunan itu Bukan ngomong secara Secara Emplisit Seperti itu Tetapi pengertiannya adalah Atau seumpama Atau semisal Pak Tambunan sebenarnya Berarti Pak Alfat setuju Bahwa Isa Al-Masih itu Adam kedua Bapak setuju Dalam arti kata Umpama Sebagaimana Allah berteman Kami penciptaan Adam Semisal Semisal Kalau Bapak bilang Yesus itu anak Tapi dalam arti Bukan anak kandung ya Seperti saya bilang Ada anak-anak Dalam pangan Yang saya tanyakan Saya lagi menjelaskan Saya lagi menjelaskan Itu bahasa misal Yang diucapkan Pak Tambun Itu misal Ya kalau secara Secara mutlak Ya tidak percaya Tidak percaya Kalau mutlak Tapi kalau semisal saja Tidak masalah Perumpamaan penciptanya Seperti Adam Berarti Bapak Tidak setuju Isa Al-Masih Adam kedua ya Udah titik Dalam kontak Penciptaan Adam kedua Dalam kontak Penciptaan Adam kedua Iya seperti Adam Seperti Iya Adam kedua Gitu Anda menggiring Yang seharusnya Adam Adam itu Yang Nggak suruh Jangan Samanya dimana Samanya seperti Bapak penciptaan Adam Samanya Samanya dimana Saya sudah selidiki Pak ya Tidak ada kesamaan Coba Terangkan dulu Ceritakan dulu Kisah Adam Apakah sama dengan Kisah Musa Kisah Isah Bapak tahu penciptaan Anda Proses penciptaan Adam Saya akan di Putus-putus Bapak Baca di surat Al-Imran 59 Pak Ayat Iya Itu kan Gata Pertan Tapi nyatanya Berbeda Pak Iya Baca dulu Pak Samanya dimana Coba Seperti penciptaan Adam Allah penciptakan Adam dari tanah Kemudian Allah berfeman Iya Kun Jadilah Maka jadilah Adam Bapak ceritakan Kisah Penciptaan Adam Silahkan Apa saya mau cerita Di Marko Pak istirahat kerja Agak ribut Bapak cerita Kisah Adam Saya mau dengarkan Kisah penciptaan Adam Bagaimana Suaranya Saya yang cerita Bapak tahu Suaranya apa itu namanya Mega Mega Megatron Putus-putus Putus-putus Robot Iya Aku 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 di Marko Ini Wifi-nya kurang bagus Kayaknya Jadi berbeda Pak Saya kasih cerita sedikit Proses penciptaan Adam Itu perlu Tiga malekat Untuk mengambil Tanah ke bumi Megatron Suaranya Mikael Jibril Israel Apa Jadi Tiga malekat Yang diperintahkan Allah Untuk mengambil Tanah Malekat pertama Kedua gagal Malekat ketiga Mengambil Paksa Ya Makanya kenapa Malekat penyebut nyawa Dikatakan Dia dijuluki Sebagai penyebut nyawa Karena Proses itu Itulah yang ditetapkan Allah Kepada malekat Malekat penyebut nyawa Lupa ya Israel ya Nah Israel ini Ditetapkan oleh Sebagai penyebutnya Karena dia mengambil Tanah dengan Paksa Setelah ini Terjadi Kamu tunjukin dulu Referensinya Domba kecil Tunjukin dulu Referensinya Mereka gak tau Aku Aku di HP Jadi Kalau ceritaku ini Hampir semua percaya Benar gak Benar kan Dan setiap proses Itu 40 tahun Ada tanah itu Dikumpulkan Ada prosesnya lagi Pertama dari tanah yang Lembut Nanti dikering Terus seperti tembikar Jadi ada tiga Setiap proses 40 tahun Berarti ada proses 120 tahun Untuk penciptaan Adam Setelah itu Allah menimbulkan Ruh Dari ujung kepala Nah Kenapa dari ujung kepala Lalu Ruh masuk ke Kepala Ada Melihat Ada nama Muhammad Disanding Bersanding Dengan Allah Kenapa itu ada Nah dari situlah Adam Waktu melakukan Dosa Dia diampuni Karena dia mengucapkan Nama Nabi ini Allah berkata Kenapa kamu bisa Mengatakan Nama Muhammad ini Karena Waktu Engkau Menghidupkan aku Aku melihat Nama Muhammad Bersanding denganmu Saya gak tau Siapa dia Nah dari kata-kata Adam inilah Nabi Adam itu Dia diampuni Dosanya Waktu dia memakan Buah kuldi itu Ya Masuk lagi ke hidung Dia Dia menapas Masuk lagi ke mulut Dia merasa lapar Pengen makan Masuk lagi Pelan-pelan Jadi prosesnya banyak disitu Kalau kita bandingkan Dengan Isha Isha itu Ditiupkan Ruh Oleh Malika Jibril Lewat Mana Bu Sofi Farjaha Jadi prosesnya beda Allah meniupkan Ruh dari kepala Jibril meniupkan dari Farjaha Saya pernah berdiskusi Samanya dimana Tiup Itu belum saya kejar Kalau Bapak saya kejar sekarang Nah tiup Apa spesialnya ayat ini Nah tentang Kisah Adam dan Isha Jika manusia Juga sama-sama Ditiupkan Ruh Di umur 120 hari Berarti ayat ini Tidak ada spesial Karena saya sudah bertanya Dengan umat Islam Para Ustaz menjawab Dia mengatakan Yang sama Tiup Nah Apa berbedanya Dengan hewan Dari mana hewan ini hidup Pastinya dari Allah Karena Ruh itu adalah Ruh hidup Berarti tidak ada yang spesial Jadi gak ada yang sama Antara penciptaan Adam dan Isha Kalau di kategori Nah hanya ketemu Tiup Berarti hewan juga ditiup Manusia juga ditiup Jadi tidak ada spesialnya Ini Pak Kalau saya salah Katakan salah Satu pertanyaan saya nih Pak Alpat Menyambung Yang niup itu siapa Pak Jibril Apa Allah Pak Lanjut Pak Alpat Kalau di Surat apa ya Surat Al-Abi Kalau gak salah Kalau gak salah Suratnya itu Itu ada kalimat Kami tiupkan Di sana itu Ya Jadi bukan Aku Tetapi kami Jadi Allah itu Kadang-kadang memakai Kalimat aku Ada kalanya Allah memakai Kalimat kami Ketika kami Allah itu melibatkan Melibatkan kekuasanya Karena segala sesuatu Yang ada adalah Bukti kekuasaan Tuhan Kadang-kadang Jadi Pak Jadi Kaminya itu Rame-rame Niupin gitu Enggak Disitu melibatkan Jibril Ya Jadi Jibril Lama Allah Niupin itu Bukti kekuasaan Bukan Jadi Allah beri rejeki Kepada Dan kamilah yang Beri rejeki Kepadamu Kami disitu Kadang-kadang Lewat Pak Pak Ijo Tapi hakikatnya Allah yang meniupkan Lewat Pak Bicara tentang Meniupkan Pak Dan lari ke situ Di situ Dia bilang Jibril Karena disitu Allah Berkirman di surat Al-Anbi Ya kalau gak salah Kami Dan ingat Makhluknya itu Merujuk sama siapa Maka kami Tiupkan ke dalam Rahimnya Kami Kami itu Berarti melibatkan Makhluk Atau melibatkan Kekuasaan lainnya Melibatkan Jibril Dalam hal ini Keliru Pak Ajarin Pak Tentang Islam Gini bentar Pak Ajarin bentar Pak Saya sering dialog Sama umat Islam Kata kami ini Menunjukkan kebesaran Allah Dia satu Kenapa dikatakan kami Menunjukkan kebesaran Itu jawaban mereka Kalau Bapak jawab itu Sama malaikat Bapak jadi kafir Kenapa kafir Karena tertutup Karena gak tahu kebenaran Silahkan Benar Kekuasaan Allah Kekuasaan Allah itu meliputi Hidrogen, proton, elektron Itu juga kekuasaan Allah Tadi Bapak katakan Bersangkut tautan dengan malaikat Bentar Saya menjawab Tadi kan bilang kekuasaan Saya terangkan Boleh kan Saya terangkan Ketika Allah bilang kami Kami azab mereka Dengan hujan Dengan air Dengan angin Ya Allah hakikatnya Tetapi melibatkan Disibul angin Betir Kami memberi rezeki Melibatkan Bapak Ijo Bapak Ino Kami tiupkan Melibatkan Jibril Itu kekuasaan Segala yang ada Adalah kekuasaan Tuhan Maka sebagai kebesarannya Kalau sesuatu yang ada Itu kebesaran Allah Maka ketika Allah berkata Kami Berarti disitu melibatkan Kekuasaannya Kalau kami azab mereka Dengan apa Dengan air Dengan angin Dengan petir Kalau kami memberi rezeki Dengan jalan Dengan Bapak Ijo Dan sebagainya Bapak Imin Ngati Imin Ngati Jo Ngatilaf Dan lain sebagainya Ketika kami tiupkan Kami melibatkan Jibril Disibul Berarti tidak Itu kalimat kami Dengan kebesarannya Dengan segala kekuasaannya Entah Hidrogen, proton, elektron Dan lain sebagainya Rasakan gitu Tentang kebesaran Berarti Bapak Berarti gini Gampang Kesimpulannya Berarti Bapak Kesimpulan Bahwa yang meniupkan Rul di dalam Dalam rahimnya Mariam ini Adalah Allah Allah Berarti sama-sama Ya Berarti sama-sama Ditipkan Allah Sekarang saya tanya Sama Bapak Apa perbedaannya Adam Isa dengan Bapak Dalam hal penciptaan Sama-sama Ditipkan oleh Allah Ruhnya Kejaninya Ke Kandungan Ibu Bapak Benar gak Betul sama Berarti sama Berarti ayat itu Tidak ada yang spesial Kenapa hanya Dikatakan Adam Dan Isa Kenapa tidak Tidak semua manusia Karena prosesnya Yang spesial Ya tanpa Bapak Prosesnya yang mana Saya sudah jelaskan Prosesnya Gak ada yang sama Coba 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 Dan itu Spesial Bagi Musa Kegi Isa Karena prosesnya Memang berbeda Dengan Sebelum kalimat Kun Itu pasti ada kalimat Ida Arodha Sebelum kalimat Kun Ada kalimat Ida Arodha Itu yang harus dipahami Bukan kun Ujuk-ujuk Tapi ada Ida Arodha Ina ma'amruhu Ida Arodha Seyan Ayakulallahu Kun Barukun Untuk kalian Nanti Ida Arodhanya Itu yang perlu dipahami Bapak jelaskan Ini tanpa bahaya Bapak Karena saya Mau menggirin Bapak pertama Itu ayat Alenia pertama dulu Kun Fayak Yang tidak ada Menjadi ada Langsung jadi Apa Masih diproses Kalau kun Itu ada kalimat Ida Arodha Makna Makna Aku menghendaki Sebentar Pak Jika aku menghendaki Allah berhendaki Menghendaki apalah Jika dia menghendaki Dalam ilmu Allah Apa yang Allah berhendaki Berkata Ya sebentar Pak Ya iya Pak Kalau Allah Pengen berhendak Dia mengatakan Tunggu dulu Pak Tunggu Pak Kalau Allah Pengen berhendak Pengen menciptakan Dia hanya mengucap Maka langsung jadi Tidak pakai proses Terus kalimat Kun Di pengertian orang awam Sekarang Kalau Kita Tunggu dulu Pak Tunggu Tunggu Pak Tunggu dulu Pak Kalau kita lagi kembali Ke adem tadi Itu prosesnya panjang Megatrend Pak suaranya Kalau kita kembali Kalau Kalau Oh yaudah Gantilah Disambung lah Yang ngertilah Gak bisa Ya gini nih Miku Halo suaranya Gak ada pun Satu guna Bapak jelas Saya mute Bapak jelaskan aja Apa makna Yang Bapak pahami Tentang kata-kata Kun Faya kun Benar Saya jelas Jadi pun itu Pak Bahasa kita Supaya bisa Ada dimengerti Ada kalimat pun Jadi Jadi dalam bahasa Indonesia Sebenarnya Allah Bukan mengatakan Jadi Karena kalimat Allah Tidak sama Seperti kalimat manusia Jadi Itu kan saya Yang ngomong Untuk menjelaskan Jadi ketika Allah Mengatakan sesuatu Maksudnya adalah Kenyataan Allah itu berbicara Bukan dengan kalimat Tetapi dengan Kenyataannya Ketika Allah Menghendaki Maka apa yang Dikendaki Allah Itu jadi Kenyataan Kun Jadilah Kenyataan Maksud Kun itu Kenyataan Jadilah Artinya kenyataan Misal Misal Allah Berbicara dalam Quran Misalnya Tunggu saya ciptakan Manusia dengan Keluqesah Sebenarnya 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 bukan Quran Itu membawa Catat Membawa Tulis Membawa Kenyataannya Seperti itu Maka apa yang Firmankan Allah Itu berupa Kenyataan Firman Allah Adalah Kenyataan Ketika Allah Berfirman Apapun yang Difirmankan Allah Itu Menjadi Kenyataan Sudah saya Beranak Saya beranak Saya beranak Biar nanti Takutnya Nanti saya Angkat Matahari Itu berbicara Kepada saya Matahari Berbicara Kepada saya Saya panas Kata matahari Sebenarnya bukan Dengan kata-kata Matahari Berbicara Kepada saya Dengan panasnya Itu Dengan kenyataannya Bahwa dia panas Sehingga Saya tahu Bahwa dia panas Saya Seakan-akan Saya berbicara Kepada matahari Kata matahari Saya panas Bukan dengan Kalimat Seperti itu Tetapi Dengan panasnya Itu Dengan kenyataannya Itulah Matahari Berbicara Kepada saya Tiba-tiba Memancarkan Panasnya Kepada saya Nih Saya panas Kamu panas Jadi Seperti itu Kalimat Kun yang sebenarnya Kenyataan Maka ketika Allah menghendaki Sesuatu Maka Allah hanya berkata Kun Jadilah Kenyataan Bayang Allah Seperti itu Maka ketika Menghendaki Isa Ya berkata Bahasa kita Menerangkannya Seperti itu Jadilah kenyataan Karena kalimat itu Diawali Daun Iblah Roda Maksudnya Jika Allah Berkehendak Dalam Sisi Kami Iman kami Allah itu adalah Kodrat Irodat Ilmu Hayat Sama Basur Kalam Itu Allah Maka Kodrat Irodat Ilmu Hayat Sama Basur Kalam Itu bukan Saya Tapi itu Allah Sifat Sifat Yang melekat Pada Allah Saya Hanya Diberasakan Atau Diberinya Hal itu Seperti Matahari Sebenarnya Panas itu Milik Matahari Saya Hanya Dipanasi Jadi Kodrat Ilmu Hayat Sama Basur Itu Itulah Allah Maka Saya Itulah Yang Inelillahi Yang akan Kembali Kepada Allah Dan Milik Allah Wa Inelillahi Wa Inelillahi Itu yang Akan Kembali Pada Allah Itu Jadi Kalimat Kon Tadi Saya Jalan Sepertitulah Gak Tahu Apa Bisa Ditanggap Atau Enggak Berarti Katakun Fayakun Bapak Kalau Gak Laku Dengar Berarti Ada Proses Lama Proses Lama Gimana Maksudnya Kan perlu Proses Bukan Kayak Sulap Jadi Tergendak Atau Gimana Tergendak Kan Makanya Jelaskan Singkat Bapak Iya Ketika Allah Menghendaki Kita Tidak Bisa Tidak Bisa Sebentar 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 Kalau Ada Yang Ada Yang Menyampaikan Ada Yang Mau Menyampaikan Silahkan Nanti Dibuka Lanjut Kalimat Itu kan Ada kalimat Jika Aku Menghendaki Kita Tidak Bisa Intervensi Tentang Kehendak Allah Ini Kalau Kehendak Allah Ini Langsung Kalau Kehendak Allah Berproses Kita Tidak Bisa Intervensi Terhadap Kehendak Allah Ketika Aku Berhendak Kata Allah Kehendak Allah Bagaimana Kita Tidak Bisa Intervensi Mau Allah Langsung Ya Boleh-boleh saja Hak Allah Itu kan Bisa Suka-suka Allah Kalau Kata Allah Menghendaki Dalam Kehendak Berproses Kita Tidak Bisa Tervensi Itu kan Dikalimat Kehendak Bapak Mau Hendaki Sesuatu Punya Hendak Membuat Jembatan Tapi Kita Tidak Bapak Hendak Tahun Depan Itu Hak Bapak Ketika Berhendak Atau Bapak Besok Mulai Itu Hendak Bapak Anak Sebelum Bapak Oke Mungkin Ada Ada yang Mau disampaikan Mr. Kam Silahkan Buka Buka Mik Oke Terima kasih Shalom Untuk Semua Saya Ini Saya Rasa Tertarik Dengan Yang Tadi Pak Alfat Katakan Mengenai Kata Kami Jadi Saya Belum Mendapatkan Jawaban Yang Pasti Dari Pertanyaan Pak Domba Kecil Tadi Itu Yang Mariam Itu Adalah Allah Atau Jibril Saya Belum Menemukan Jawaban Yang Pasti Dari Pak Alfat Mungkin Pak Alfat Bisa Memberikan Jawaban Yang Pasti Jibril Pak Dengan Kehendak Allah Itu Sendiri Allah Mengutus Jibril Meniupkan Ruh Pada Hakikatnya Allah Semua Pada Hakikatnya Semua Hal dunia Ini Ada Allah Pada Hakikat Bicara Hakikat Tapi Bicara Syariat Kadang Berproses Melalui Perantara Entah Jibril Entah Angin Entah Udara Itu Bicara Syariat Bicara Hakikat Allah Semua Jibril Tidak Bisa Berbuat Apa Kalau Bukan Kehendak Allah Berarti Saya Bisa Berkesimpulan Bahwa Apakah Jibril Juga Bisa Menciptakan Karena Ini Juga Kalau Misalnya Allah Memberikan Suatu Otoritas Tertingginya Untuk Suatu Makhluk Berarti Itu Artinya Ini Sudah Termasuk Dalam Syirik Atau Tidak Karena Jibril Sudah Termasuk Dalam Penciptaan Karena Allah Memberikan Otoritas Pertanyaan Sangat Bagus Jadi Allah Itu Jibril Bisa Apa Apa Saja Kalau Allah Hendaki Dia Bisa Kalau Allah Enggak Enggak Juga Maka Ketika Kita Berbicara Karena Itu Pertanyaan Saya Jawab Jelas Ketika Kita Bicara Alhamdulillah Sejala Puji Bagi Allah Ada Empat Disini Puji Allah Kepada Allah Puji Mahluk Kepada Allah Puji Mahluk Kepada Mahluk Dan Puji Allah Kepada Dirinya Sendiri Jadi Ketika Saya Menciptakan Getuk Dengan Ilmu Saya Saya Buat Getuk Atau Wah Apem Itu Juga Menciptakan Dengan Apa Saya Menciptakan Dengan Ilmu Ilmu Siapa Hakikatnya Ilmu Allah Karena Kodrat Ilmu Hayat Samad Pasar Adalah Milik Allah Jadi Saya Mengering Pak Bili Sebentar Pak Bili Coba Tunjukin Ayatnya Dalilnya Yang mana Itu Yang Tadi Kami Meniupkan Yang Ditiupkan Jibril Apaan Yang Ditiupkan Jibril Kerahim Maria Itu Apa Coba Tunjukin Pak Bili Ayatnya Palpat Yang Ditiupkan Itu Apa 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 Angin Apa Udara Apa Apa Melanjutkan Pertanyaan Yang Ditiupkan Jibril Apa Rahim Maria Ruh Di Al-Anbiya Meniupkan Ada Ruh Allah Meniupkan Ruh Ruh Allah Itu Sendiri Bukan Cipta Jibril Meniupkan Roh Allah Gitu Iya Oh Jibril Jadi Punya Roh Allah Gitu Ruh Itu Apa Cipta Bapak Jelasin Kok Saya Gimana Meniupkan Ruh Apa Yang Ditiupkan Allah Jibril Kepada Ruh Ini Kalau Dibahas Yang Ditiupkan Adalah Kodrat Kirodat Ilmu Ayat Sama Bahasa Alam Sehingga Ketika Masih Kecil Dia Bisa Berbicara Karena Langsung Tidak Melalukan Kita Bertahap Dikasihnya Hayat Nanti Bertahap Dikasihnya Ilmu Bertahap Dikasihnya Terus Kalau Isa Itu Enggak Langsung Kodrat Ilmu Hayat Itu Semuanya Ditiupkan Kepada Isa Sehingga Isa Kecil Kecil Bayi Bisa Ngomong Karena Dia Sudah Punya Sifat Kalam Sifat Allah Kalam Yang Ada Pada Dia Sehingga Dia Bisa Berbicara Dari Kecil Kalau Saya Bertahap Sesuai Keadaan Saya Allah Memberikannya Ditiup